Intro Kembali belajar bersama Bu An Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Semoga hari ini anak-anak tetap sehat dan juga semangat dalam belajar Kali ini Bu An akan membahas materi buku tematik kelas 3 Tema 3 Benda di Sekitarku Subtema 3 Perubahan Wujud Benda Pembelajaran 6 Materi ini ada di halaman 168 sampai dengan 172 Baik anak-anak, Ibu langsung membahas materinya ini Ayo berlatih anak-anak Banyak ragam perubahan di sekitarku Hari yang ditunggu telah tiba Kelompokmu akan memamerkan hasil pekerjaan kepada teman-teman yang lain Bersiaplah untuk mempresentasikan hasil penelitianmu Penelitian tentang perubahan wujud pada proses memasak makanan Undanglah teman-temanmu dari kelas lain Jadi teman-teman kelas lain dapat melihat hasil Penelitian kelasmu Baik anak-anak nanti bisa menyampaikan hasil pengamatannya dalam bentuk laporan Ayo menulis anak-anak Pameran berkelompok sudah dilakukan Bagaimana perasaanmu sekarang? Apakah kalian merasa puas dengan pembagian kerja dalam kelompokmu? Sampaikan perasaanmu di depan kelas Tuliskanlah pengalamanmu melaksanakan tugas sesuai peranmu Perhatikan penulisan huruf besar dan tanda baca Baik ibu memberi contoh anak-anak Aku merasa senang karena pameran berkelompok Sudah dilakukan dan teman-teman bisa bekerja sama dengan baik Saya merasa puas karena semua anggota kelompok Sudah melaksanakan tugas sesuai dengan pembagian kerja Lanjut ke materi ayu berkreasi anak-anak Tuliskan waktu pelaksanaan pameran di kelasmu Pameran dilaksanakan mulai pukul 08.00 sampai dengan 11.00 Perhatikan alat yang digunakan untuk menunjukkan waktu Baik kita amati gambar yang pertama anak-anak Di sini ada gambar jam analog Di gambar kedua ada gambar jam digital Dan di gambar ketiga ada gambar jam pasir Apakah perbedaan dan persamaan antara ketiga jenis jam di atas? Perbedaan antara jam analog Jam digital dan jam pasir atau kelas pasir yaitu Jam analog menunjukkan waktu dengan jarum detik, menit, dan jam Jam digital menunjukkan waktu langsung dengan angka jam dan menit Yang dipisahkan dengan tanda titik 2 Jam pasir menunjukkan waktu misalnya saja 1 jam Dengan ditandai habisnya aliran pasir dari bagian atas ke bagian bawah Persamaan dari ketiga jam tersebut adalah alat untuk menunjukkan waktu Lingkarilah satuan waktu yang biasa digunakan Gram merupakan satuan berat Meter merupakan satuan panjang Kilometer merupakan satuan panjang Kilogram ini merupakan satuan berat atau masa Anak-anak sebenarnya masa Detik ini merupakan satuan waktu Ibu lingkari Lanjutnya menit juga satuan waktu Ibu lingkari Jam juga satuan waktu Ibu lingkari Pasangkanlah jam dengan waktu yang sesuai Baik disini sudah ibu pasangkan Antara waktu yang ditunjukkan oleh jam analog Dengan waktu yang ditunjukkan oleh jam digital Nanti ibu jelaskan satu persatu Ibu bacakan dulu kuncinya Kunci membaca jam analog Yaitu jarum pendek Jarum panjang dikali 5 Ibu mulai dari gambar jam yang pertama Jarum pendek dulu Jarum pendek menunjukkan angka 7 Berarti pukul 07 07 Anak-anak disini menunjukkan pukul 07 Selanjutnya Jarum panjang dikali 5 Jarum panjang menunjukkan angka 8 8 dikali 5 40 Berarti pukul 07 40 Atau pukul 7 Lebih 40 menit Ke gambar jam yang kedua Jarum pendek berada di antara Angka 1 dan 2 Karena belum ke angka 2 Berarti ini masih pukul 1 Anak-anak Ini Ini Pukul 01 Selanjutnya Jarum panjang menunjukkan di angka 3 3 dikali 5 15 Berarti menunjukkan pukul 01 15 Disini sudah ibu beri panahnya 01.21 Ke gambar jam yang ketiga sekarang Jarum pendek menunjukkan angka 6 Berarti pukul 06 Jarum panjang menunjukkan angka 1 1 dikali 5 5 Berarti pukul 06.205 Ke gambar yang keempat sekarang Jarum pendek menunjukkan angka 5 Disini Berarti masih pukul 05 Jarum panjang menunjukkan angka 2 Angka 2 disini 2 dikali 5 10 Berarti pukul 05.20 Ke gambar jam yang kelima Jarum pendek disini Di angka 8 Menunjukkan angka 8 Berarti pukul 08 Jarum panjang menunjukkan angka 4 4 kali 5 20 Berarti pukul 08.2 20 Ke gambar jam yang keempat Jarum pendek disini Jarum pendek disini Sudah melewati angka 10 Tapi belum ke angka 11 Anak-anak Berarti ini Masih pukul 10 Pukul 10 Jarum panjang di angka 9 9 dikali 5 45 Berarti menunjukkan pukul 10 Lebih 45 menit Atau 10.2 45 Lanjutkan dengan memasangkan jam berikut ini Baik ibu bahas dari gambar jam yang anak-anak Kita cermati jarum pendek Jarum pendek menunjukkan angka 7 disini Berarti masih pukul 7 Jarum panjangnya disini Hampir di angka 4 Berarti yang sesuai disini Pukul 07.2 19 Berarti yang anak-anak disini Pukul 7 lewat 19 menit Gambar yang B Disini jarum pendek menunjukkan angka 3 Berarti masih pukul 3 Dan jarum pendek Sudah melewati angka 2 Yang sesuai berarti Pukul 03.2.12 Pukul 3 lebih 12 menit Berarti disini Yang sesuai huruf B Sekarang ke gambar yang C Jarum pendek disini Sudah lebih dari angka 6 Tapi belum ke angka 7 Berarti masih pukul 6 Kita cari disini Yang pukul 6 Sudah melewati angka 7 7 dikali 5 Saja 35 Berarti ini sudah lebih sedikit Yang sesuai berarti Pukul 0.6.2.37 Ini berarti yang C Lanjut ke gambar D Kita sekarang Ini kita cermati Jarum pendek di angka 8 Berarti masih pukul 8 Anak-anak Jarum panjang Ini hampir di angka 3 Pukul 8 Atau tepat di angka 3 Ternyata anak-anak 3 dikali 5 15 Berarti pukul 0.8.2.15 Ini yang sesuai yang D Lanjut ke Gambar yang E Gambar jam yang E Disini Jarum pendek Antara angka 4 Dan angka 5 Tapi belum di angka 5 Berarti ini masih pukul 4 Anak-anak Masih pukul 4 Dan jarum panjang Di angka 11 11 x 5 55 Berarti ini menunjukkan Pukul 0.4.2.55 Ini yang E Ibu tulis disini yang E Lanjut ke gambar F Disini Jarum pendek Menunjukkan angka 8 Berarti masih pukul 8 Dan jarum panjangnya Hampir di angka 1 1 x 5 5 Berarti sebelum 5 Disini ada 0.8.204 Berarti yang F disini Lanjut ke Gambar yang G Anak-anak Jarum pendek Disini antara Angka 1 dan 2 Berarti masih pukul 1 Ini Pukul 1 8 Jarum panjang disini Dikali 5 40 Sudah lebih sedikit Berarti Pukul 1 Lebih 42 menit Huruf G disini Sekarang yang H Jarum jam Jarum pendek Menunjukkan antara Angka 11 Sampai dengan 12 Karena belum Ke angka 12 Berarti masih pukul 11 Anak-anak 11 9 Disini Jarum panjang Dikali 5 45 Karena lebih sedikit Berarti yang sesuai Adalah pukul 11 Lebih 47 menit Yang H Anak-anak Ibu lanjutkan Yang I Sekarang Di angka 2 Dan di angka 3 Jarum pendeknya Karena belum di angka 3 Berarti masih pukul 2 0.2 Anak-anak Disini Disini Selanjutnya Jarum panjang 4 dikali 5 20 Sudah lebih Berarti yang sesuai 22 Pukul 0.2 2 22 Yang I Anak-anak Selanjutnya Yang C Sekarang Jarum pendek Ini lebih dari 12 Kurang dari 1 Berarti masih pukul 12 Karena belum ke angka 1 Sekarang jarum panjang Ada di angka 7 7 dikali 5 35 Kalau sudah lebih sedikit Yang sesuai Berarti Pukul 12 Lewat 35 Menit Yang C Nanti anak-anak Mencoba sendiri Pasti bisa Baik Ibu sudah Selesai Membahas materi ini Terima kasih Anak-anak Sudah menonton Semoga ini Bermanfaat Membantu Anak-anak Belajar Terima kasih